Intro Kebakaran hebat melanda sebuah ruko milik Haryanto Warga Perumahan Villa Gading Harapan Timur Blok AE RT14 RW22 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Pada hari Rabu 15 Mei 2024 Api yang diduga berasal dari konsleting listrik dengan cepat melalap bangunan tersebut Pemilik ruko yang terdiri dari istri dan anak mengalami luka bakar ringan saat berusaha melamatkan diri dari kobaran api Sementara Usman, damkar unit Taman Kebalen ketika dimintai keterangannya mengatakan Atas laporan dari masyarakat, tim damkar langsung menuju ke TKP dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran Dirinya mengatakan dugaan sementara mengarah pada konsleting listrik yang memicu percikan api dan menyebabkan kebakaran Di saat yang sama, tetangga korban mengatakan berawal dari dirinya sedang di dapur membuat kue tiba-tiba mendengar suara dari samping rumahnya Seketika itu, dirinya keluar dan melihat asap yang mengepul dari samping rumahnya Dirinya langsung berteriak, meminta tolong kepada warga untuk memadamkan api Dari informasi yang didapat, jumlah korban langsung dilarikan ke rumah sakit Ananda Babelan untuk mendapatkan pertolongan Dan adanya kejadian tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian sektor Babelan Polres Metro Bekasi Awalnya gimana sih Bu, ini Bu? Bisa kebakaran Bu? Awalnya siang hari, Pak, aku jam sekitar jam setengah tiga, lupa lati buat kue Terus ini samping rumah aku bunyi kretek, 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 kena juga Aku kira ada tembok sebelah itu lagi diketok-ketok Tapi bunyi kretek-kreteknya itu makin kuat Nah, aku keluar itu ada asap langsung ngepul, Pak, dari rumah sebelah aku, Mama Yoga Nah, setelah itu aku teriak-teriak keluar, minta tolong dengan bapak-bapak lingkungan sekitar Minta tolong Alhamdulillah bapak-bapak pada keluar Nah, setelah itu anaknya dateng Yang punya warung anak dateng, terus dibuka Ternyata masih ada anak dan ibunya di dalam Oh, sempet ada orang di dalam ya Bu Itu sempet luka itu gimana, Bu? Anak-anak Luka, mungkin luka bakar, Pak Ada berapa orang, Bu, di dalam, Bu? Ada tiga orang, Pak, satu ibu dan anak juga Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expos Update melaporkan Terima kasih telah menonton!